Hai ketemu lagi dengan saya Isan, kali ini akan bahas mengenai SEO checklist Bahasan kita hari ini adalah mengenai social signal Apakah social signal itu berdampak atau bermanfaat bagi SEO? Atau apakah social signal itu merupakan rank pack source dari SEO? Jawabannya itu kalau kita berkaca dari dua search engine besar Yaitu adalah Google dan Bing Jika kita menyebut Google maka jawabannya tidak Ini sudah tervalidasi oleh Googlenya sendiri Jika itu Bing maka jawabannya yes Karena research membuktikan Dan di bingnya sendiri, di dokumentasinya itu Menyatakan bahwa social signal Atau yang kalau kita publish sesuatu link kita di social media Itu akan berdampak bagi SEO atau bagian dari rank pack source Tadi saya sebut validasi Siapa yang melakukan validasi? Ini di tahun 2014an kata Medcut Medcut ini salah satu engineer-nya Google ya Yang menangani search engine Dia bilang, halaman Facebook dan Twitter diperlakukan Seperti halaman lain diindeks di Google Jadi jika sesuatu terjadi di Twitter atau Facebook Dan kami dapat merayapinya Atau mereka dapat nge-crawl Maka kami dapat mengembalikannya di hasil pencarian kami Jadi akan muncul di hasil pencarian Tetapi sejauh ini perlu melakukan pekerjaan khusus Dalam tanah kutip khusus Mengatakan, oh Anda memiliki banyak pengikut di Twitter Atau like yang banyak sekali di Facebook Sejauh pengetahuan saya saat ini kami tidak memiliki sinyal seperti itu Jadi yang dimaksud dengan Medcut ini adalah Jika teman-teman atau medianya teman-teman punya banyak sekali follower dan banyak likes Link yang ada di social media itu dapat banyak likes Itu tidak berpengaruh sama sekali kepada faktors Bukan merupakan bagian dari ranks faktors ya Kemudian yang terbaru lagi ini John Muller John Muller ini juga engineer-nya Google untuk search Kebetulan dia orang Jerman Kita bisa lihat dari namanya Muller ya Pertanyaannya dia ditanyakan oleh seseorang Apakah sinyal media sosial berdampak pada peringkat organik Google Secara tidak langsung Itu pertanyaannya Jadi secara tidak langsung itu tidak Jadi bukan karena ada efek peringkat di sana Jadi bukan karena ada banyak kali followers Atau banyak kali likes, loves, dan lain-lain di social medianya Sebenarnya besar jejaring sosial juga memiliki no polo pada tautan Yang mereka berikan ketika mereka memposting konten Jadi konten sosial media itu rata-rata tagnya itu adalah no polo Jadi itu tidak akan memberi Anda peringkat Peningkatan peringkat di sana Apa yang terkadang Anda lihat adalah postingan sosial yang muncul di hasil pencerahan Ini maksudnya kalau kita nyari sesuatu dan keyword tertentu Itu kan muncul statusnya di Twitter Statusnya di Instagram dan lain-lain Itu yang dimaksud dengan John Muller Tetapi kita perlu kalorifikasi bahwa sosial media itu tidak hanya Facebook Dan tidak hanya Twitter Masih ada banyak lain Ada Instagram, ada TikTok, ada LinkedIn Nah khusus untuk Facebook Facebook itu kalau dia statusnya orang, profilnya orang Itu tidak bisa diindeks oleh Google Kenapa? Karena Facebook melarangnya Jadi dia nge-block search engine untuk nge-crawl kontennya dia Lalu bagaimana dengan sosial media yang lain? Dulu Twitter Sorry, dulu LinkedIn pernah bisa Tetapi kemudian LinkedIn mengubah kebijakannya Dilarang untuk nge-crawl Tapi kemudian dikembalikan lagi Sekarang LinkedIn sudah mengizinkan search engine untuk nge-crawl Jadi kalau kita posting link kita di situ Maka bisa muncul di search engine Jadi itu dampaknya Jadi teman-teman mesti bijak milih search engine Ingat sekali lagi Itu akan diperlakukan sama seperti website pada umumnya Lalu kemudian jika semua bilang no Engineer-engineernya Google ini bilang no Apa manfaatnya bagi SEO? Bagi SEO? Atau bagi website? Paling tidak Jika itu bukan merupakan range factor Maka apa manfaatnya bagi pemilik website? Atau bagi website itu sendiri Ini kita sudah hurai Nomor 1 You can boost your content performance Yes Secara signal atau range factor itu tidak termasuk Tetapi dengan posting di sosial media Itu akan meningkatkan performance dari konten kita Maksudnya akan Jadi akan banyak sekali orang yang membaca Daripada mengandalkan search engine Yang memakan waktu untuk di-crawl nomor 1 Memakan waktu untuk di-indeks nomor 2 Dan baru kemudian orang akan mencari Nah itu akan lama sekali Dan jumlahnya akan kecil untuk waktu yang sebentar Tetapi begitu di sosial media Itu bisa langsung dapat banyak pembaca Jadi itu yang dimaksud dengan you can boost your content performance Jadi performannya bisa meningkat Pembahasannya bisa banyak Oke nomor 2 kemudian There are more opportunities to gain backlink Jadi backlink itu kan salah satu faktor Dari 206 sekian faktor yang diucap oleh orang-orang Dan tervalidasi sebagian oleh Google There are more opportunities to gain backlink Jadi kalau kita publish link kita di sosial media Dan orang merasa bermanfaat Terutama orang lain yang memiliki website disitu Merasa itu bermanfaat Maka kita berharap orang itu akan meng-copy Kemudian mempastinya Atau mereview memberikan referensi di website-nya dia Karena dia akan mereview-nya kembali Ini biasanya terjadi di infographics Misalkan seperti itu Ini comments ya Umum sekali terjadi Jadi jangan patah arang Jangan patah semangat Masih banyak sekali manfaat sosial media Nomor tiga Social profile can rank for search term Jadi ini bisa meningkatkan validasi Yaitu level kepercayaan user terhadap website kita Biasanya kan kalau kita misalkan Ini profile orang ya Kita ketik namanya Atau menggunakan nama saya Ihsan misalkan Atau Saatul Ihsan Di atas mungkin sosial media saya Bisa login saya Bisa facebook saya Kemudian di bawah bisa website saya Atau mungkin vice versa Website saya bisa di atas Link sosial media saya bisa di bawah Dan itu akan mempulidasi Oh orang ini memang orang beneran Jadi dia punya website Dan juga punya social media So itu bisa mempulidasi Dan bisa meningkatkan level kepercayaan Akhirnya CTR-nya naik Dan again Can rank for search term Jadi search termnya bisa meningkat Kemudian nomor empat You will bring more traffic to website Ini saya sudah sebutkan tadi Di you can boost your content performance Nomor satu ini mirip halnya You will bring more traffic Jadi paste Atau kita copy kemudian paste Di social media Itu akan meningkatkan Jumlah traffic ke website kita Karena dia akan meningkatkan popularity Saya punya teori sendiri Mengenai hal ini Bahwa ketika kita taruh di social media Dia memang bukan rank factor Untuk google Tapi bank bilang yes Akan tetapi Kenapa saya selalu mengendalkan Social media Maksud saya Salah satu yang saya andalkan Adalah social media Kenapa? Karena saya berharap popularity Jadi begitu popularity-nya meningkat Maka Peluang kita untuk Di index logo Itu akan semakin tinggi Karena jumlah orang yang membacanya Jadi semakin banyak Tapi sekali lagi Jika kontennya memang dibaca banyak orang Tapi jika tidak Ya jawabannya tentu tidak Itu akan jadi sia-sia Itu saja Mengenai social media Rank factor-nya Atau social media for SEO Atau apakah social media Bagian dari rank factor Menurut google Terima kasih untuk penonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax